Redmi series dari lini produk Xiaomi memang menjadi jajaran keluarga smartphone yang selalu menghadirkan berbagai kejutan bukan tanpa alasan dari waktu ke waktu bahkan hingga di awal tahun 2023 ini Xiaomi masih terus melakukan pengembangan teknologi pada setiap produk dari lini Redmi hal tersebut tentu saja sontak membuat pasar HP Android di segmen kelas entry maupun menengah ke atas kian semakin ketat dengan kehadiran Redmi series mengenai soal pengembangan produk baru pabrikan asal Tiongkok tersebut dirumorkan akan segera merilis perangkat cerdas terbarunya yang membawa nama Xiaomi Redmi Note 13 Pro HP Xiaomi yang akan datang ini akan menghadirkan fitur yang berfungsi penuh hal ini memperoleh dukungan dari pengaturan kamera yang luar biasa konfigurasi yang kuat tampilan berkualitas tinggi dan baterai yang tahan lama selain itu kalian juga akan mendapatkan penyimpanan internal yang luas sebagai dukungan dalam menyimpan banyak aplikasi dan file dalam setiap tahunnya perusahaan Xiaomi menawarkan sejumlah besar ponsel andalan besar mulai dari ponsel kelas menengah hingga ponsel berperforma tinggi yang terjangkau dalam laporan terkini Xiaomi tengah mempersiapkan ponsel unggulan dengan spesifikasi yang mengesankan ponsel tersebut adalah Redmi Note 13 Pro 5G dengan jabaran spesifikasi sebagai berikut oke mungkin tidak usah banyak basa-basi lagi demi mempersingkat waktu kalian berikut ini adalah spesifikasi lengkap harga dan rilis Redmi Note 13 Pro hal pertama yang akan saya bahas tentang spesifikasi Redmi Note 13 Pro kali ini adalah pada bagian desain layarnya salah satu diantaranya seperti panel layar AMOLED yang dipastikan akan menjadi teknologi yang diusung oleh Redmi Note 13 Pro untuk memberikan penampilan visual secara lebih tajam dan jernih tak hanya itu saja bahkan Redmi Note 13 Pro pun juga akan dibekali layar penuh ponsel unik dengan ukuran 6,67 inci kecepatan layarnya hingga 120Hz dengan brightness 1200 nits sehingga bisa dipastikan bakal mampu memberikan jaminan visual yang akan terkesan begitu realistis dan atraktif selain itu pada sisi layar yang diusung oleh spesifikasi Redmi Note 13 Pro kali ini juga sudah dilapisi dengan pelindung layar berupa Corning Gorilla Glass 5 untuk mencegah terjadinya boresan pada bagian layarnya kemudian pada bagian lain pembahasan mengenai spesifikasi Redmi Note 13 Pro akan menyentuh sisi hardware pada ruang pacunya yang memang menyimpan berbagai komponen handal diantaranya seperti penggunaan chipset dari Mediatek yakni series Mediatek Dimensity 1300 series tidak dipungkiri lagi memang chipset Dimensity 1000 series sedang naik down namun keberadaannya di Indonesia pun sangat ditunggu oleh pecinta Mediatek oleh karena itu kami sangat optimis bahwasannya nantinya chipset ini akan dipakai di semua brand HP karena mempunyai harga yang tidak terlalu mahal dibandingkan Snapdragon prosesor ini diklaim menyajikan teknologi unggulan baik dari sisi konektivitas tampilan gaming multimedia dan fitur pencitraan gambar pada ponsel pintar 5G premium jika kami versuskan justru chipset Dimensity 1300 lebih baik dari Dimensity 1080 yang dipakai di smartphone Redmi Note 12 Pro yang segera datang ke Indonesia chipset ini merupakan peningkatan signifikan dari Mediatek Dimensity 1080 di sisi lain RAM berkapasitas 6 dan 8 GB pun juga turut dibenamkan pada ponsel ini untuk menjamin kecepatan multitasking jenis RAM ponsel ini menggunakan LPDDR5 bahkan tak lupa memori internal 128 dan 256 GB pun juga turut dihadirkan guna memberikan ruang penyimpanan yang lebih memadai jenis internal ponsel ini menggunakan UFS 3.1 sedangkan untuk performa platformnya sendiri Redmi Note 13 Pro telah menggunakan OS Android 13 generasi terbaru yang kaya akan fitur non-fungsional selanjutnya saya akan menelaas soal fitur fotografi pada spesifikasi Redmi Note 13 Pro sebagai salah satu sektor yang sangat menarik untuk kita bahas dan telusuri karena pada bagian ini memang Redmi telah mengandalkan beberapa kecanggihan sistem yang sangat mendukung dalam menjamin hasil fotografinya dimana masing-masing lensa memiliki resolusi 200MP dengan sensor Samsung dan fitur OIS Camera ultrawide 12MP dan telephoto perekaman video hingga 4K pada 30fps untuk soal kameranya ini lagi dan lagi informasi dari HP ini kami dapatkan situs India yang sering memocorkan HP terbaru Redmi apalagi kamera ini telah disokong oleh fitur LED Flashy Panorama dan HDR yang siap memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan olah foto sesuai dengan keinginan dalam segala tempat di sisi lain Redmi Note 13 Pro juga telah menyertakan kamera depan 16MP dengan kemampuan perekaman hingga 1080p untuk menjamin hasil video selfie secara lebih smooth dan jernih ini tentu menjadi sebuah alasan bagi para Redmi fans untuk memilih perangkat ini sebagai pilihan terbaiknya jadi tak heran bila mana Redmi Note 13 Pro akan jadi smartphone premium yang cukup ditunggu kehadirannya di Indonesia di satu sisi sistem konektivitas yang ditawarkan oleh spesifikasi Redmi Note 13 Pro ini juga tampaknya cukup menjanjikan karena ada berbagai fitur koneksi yang sangat menarik dan memiliki tingkat fungsional memadai salah satu di antaranya seperti konektivitas yang berkaitan dengan internet mengingat spek Redmi Note 13 Pro sendiri telah mendapat dukungan jaringan 5G yang mana siap memberikan kecepatan akses yang begitu agresif bahkan tidak lupa juga beberapa fitur lain turut disertakan seperti Bluetooth 5.3 koneksi NFC, USB Type-C, dual speaker stereo JBL dan USB on the go lalu lubang audio jack 3,5mm tidak dihilangkan sehingga kalian yang ingin mendengarkan lagu dengan headset kabel tidak perlu membeli headset Bluetooth lalu untuk baterainya sendiri spesifikasi Redmi Note 13 Pro telah menjamin kebutuhan daya dari tiap komponen dengan baterai handal untuk soal kapasitas dayanya sendiri Xiaomi telah membenamkan kapasitas baterai yang mungkin saja cukup memadai yaitu 5000 mAh dengan pengisian daya cepat antara 120 atau bisa jadi 200W untuk masalah baterai ini, smartphone ini menjadi unggulan dari Redmi tak cukup hanya soal spesifikasi dan fiturnya saja kami pun juga akan turut serta mengulas banderol atau harga Redmi Note 13 Pro terbaru menilik dari speknya, tampaknya memang smartphone ini dirancang untuk menyasar kelas menengah dan menengah atas akan tetapi tidak sedikit yang bersepulasi bahwa harga Redmi Note 13 Pro akan dibanderol pada kisaran rentang harga 4 jutaan rupiah saja di pasar Cina dan global tentu saja prediksi harga ponsel cerdas ini tak bisa dilepaskan dari kecanggihan spek dan fitur-fiturnya yang diusung untuk menjamin kebutuhan para pengguna tentu saja kisaran yang cukup pas dan sepadan jika disandingkan dengan fitur dan segmen pasarnya di sisi lain belum ada konfirmasi atau kepastian kapan ponsel cerdas premium ini akan dirilis di Indonesia smartphone ini bakal dirilis ke Cina dan global pada 2023 mendatang semoga saja harganya masih bersahabat lebih tepatnya pada kuartal keempat di tahun 2023 mendatang semoga saja pasar Indonesia masuk perilisan HP tersebut di sisi lain ponsel Note 12 Pro bakal datang ke Indonesia pada kuartal pertama di tahun 2023 mendatang atau lebih tepatnya pada bulan Maret 2023 mendatang seperti dikutip dari portal berita kompas.com sepertinya untuk Note 13 Pro bakal dirilis di Cina dulu sehabis itu pasar global menyusul setelahnya Redmi Note 13 Pro bakal dirilis di kuartal keempat di tahun 2023 mendatang sampai disini dulu pembahasan lengkap mengenai spesifikasi harga dan juga fitur dari Redmi Note 13 Pro semoga bermanfaat untuk kalian semua